Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa untuk beristirahat sambil menikmati video-video menarik dari kami ya. Kita harus mengatakan bahwa hampir semua artis itu cantik, tak terkecuali artis zaman dulu. Iya, selebriti zaman dulu memang terlihat begitu natural dengan kecantikan alami mereka. Hal itu karena teknologi kecantikan belum secanggih sekarang. Tapi tentulah, kini kecantikan mereka sudah memudar bahkan karena usia mereka telah memasuki senja. Nah, berikut ini kami sudah merangkum sederet artis yang kini keriput namun dulunya super jelita dan menawan. Namun sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya dan nyalakan tombol notifikasinya ya. 1. Amina Cendrakasih Amina Cendrakasih begitu terkenal saat berperan sebagai maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Kini umurnya telah menginjak 83 tahun. Foto mudanya yang beredar banyak membuat orang kagum karena ia terlihat begitu cantik. Apakah Anda sepakat setelah melihat foto-foto masa mudanya? Artis senior Amina Cendrakasih terkenal dalam perannya sebagai maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Karakter maknya dengan logat betawinya yang kental dalam sinetron yang tayang tahun 1994 ini selalu membekas diingatan penonton. Putri pasangan pelawak Husni Naqib dan artis Wally Sutina ini telah banyak terlibat di puluhan judul film Indonesia sejak tahun 1955. Selain bermain film, Amina Cendrakasih juga mulai berkecimpung di dunia sinetron sejak tahun 1992. Debut sinetron pertama Amina Cendrakasih adalah rumah masa depan yang tayang di TVRI. Maknya, Sapaan Akrab Amina Cendrakasih juga pernah membintangi sejumlah iklan, yakni iklan deterjen dino, bal sembal pirik, dan obat insa. Aktris senior yang lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 29 Januari 1938 ini menikah dengan pria bernama Idris dan telah dikaruniai tujuh orang anak. Kini, Amina Cendrakasih atau maknya harus terbaring di tempat tidur karena kelumpuhan akibat terjatuh dari kamar mandi dan penyakit glukoma yang diteritanya sejak beberapa tahun yang lalu. 2. Laila Sari Laila Sari, begini namanya. Pada masa muda dikenal sangat populer, terutama di saat dirinya berkarir sebagai penyanyi. Karirnya mulai menanjak seiring popularitasnya yang turut meningkat. Namun memasuki masa tua, ia jatuh miskin. Laila Sari sebenarnya sempat punya banyak harta dari hasil ngartis. Namun, harta tersebut ludes karena digunakan untuk berobat suami dan juga ibunya. Setelah jatuh miskin, Laila Sari tinggal di rumah sederhana. Ia bahkan sempat membuka warung nasi kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayang, usahanya tak cukup sehingga Laila Sari kerap menggadaikan barang atau berhutang untuk sekedar makan. Tapi siapa yang menyangka, jika Laila Sari punya wajah cantik di saat muda. Dan hal ini sempat mengebohkan publik lho. Beberapa tahun lalu ketika Laila Sari berpulang di tahun 2017 yang lalu. 3. Mika Wijaya Aktris senior Mika Wijaya seringkali berperan sebagai seorang ibu atau seorang nenek dalam sebuah sinetron. Apakah Anda masih ingat dengan sosok itu? Nah, Mika Wijaya lahir di Bandung, Jawa Barat, 17 Maret 1940. Namanya Awet. Baik di film yang ditekuninya sejak 1954 maupun di sinetron yang mulai booming setelah 1990-an. Namanya melesat setelah main di film Tiga Dara, 1956 bersama Amina Cenderakasih dan Indriati Iskak. Pada tahun 1967, Mika sudah meraih gelar aktris terbaik lewat film Kerudung Putih. Di layar TV, namanya kembali melejit setelah main di sinetron TVRI Lost Man 1987 arahan almarhum Wahyu Sihombing. Peran bu Broto yang dimainkannya melekat sebagai nama panggilannya hingga kini. Terakhir ia main di sinetron seri SCTV, Aku Ingin Pulang bersama Hussein Wijaya. Pernikahannya dengan aktor Diki Zulkarnain dari 1939 hingga 1995 Awet hingga sang aktor berpulang. Nah, untuk urusan cantik tentu saja tak bisa dipungkiri dari seorang Mika Wijaya. Bahkan penampilannya di masa muda itu super jelita lho. 4. Widiawati Aktris senior Widiawati telah aktif sejak tahun 70-an hingga sekarang dalam dunia perfilman Indonesia. Widiawati dikenal sebagai pemain film yang terkenal di era 1970-an dan 1980-an. Dunia film tak hanya membesarkan nama wanita kelahiran 12 Juli 1950 ini, tapi juga mempertemukannya dengan sang pujaan hati, aktor dan sutradara Sopan Sopyan. Yang akhirnya menikahinya pada 9 Juli 1972 di Masjid Al-Azhar. Kebahagiaan pasangan sepanjang masa ini harus terhenti karena sang suami tercinta Sopan meninggal dunia akibat kecelakaan motor pada 17 Mei 2008. Saat itu, dia bersama rombongan turing merah putih melakukan perjalanan untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Sopan Sopyan dan Widiawati dikenal oleh masyarakat lewat peran mereka sebagai Romi dan Yuli di film Pengantin Remaja di tahun 1971. Widiawati yang telah bermain film sejak berusia belasan tahun hingga kini telah membintangi lebih dari 40 judul film, termasuk film Arini 1987 yang telah mengantarkan Widiawati sebagai aktris terbaik ajang FFI 1987. Bahkan hingga kini, ia masih aktif di dunia film Indonesia lho. Sebut saja sebagai contoh di tahun 2020, ia baru saja menyelesaikan syuting film Keluarga Selamet bersama Desi Ratnasari. Selain aktingnya yang kuat, kecantikan Widiawati sangat mencuri berhatian. Bahkan wajah cantiknya sejak muda seringkali menghiasi layar lebar tanah air. Tidak ada yang meragukan kecantikan Dewi film horor ini, apalagi ketika ia masih muda. Iya, Susana. Super jelita dan bikin kita pangling lho. Susana Marta Frederica van Oos. Begini nama lengkapnya. Ia populer dipanggil Susana. Ratu horor Indonesia ini lahir di Bogor, Jawa Barat, 14 Oktober 1942. Dia adalah putri sulung dari lima bersaudara yang berdarah Jerman-Belanda, Jawa Manado. Susana. Pernah menikah dengan aktor Diki Suprapto. Susana sendiri kemudian menikah dengan aktor laga Cliff Sangra dan tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Susana mempunyai seorang putri. Kiki Maria, yang mengikuti langkah ibunya ke dunia pentas. Susana lantas meninggal dunia di Magelang pada hari Rabu, 15 Oktober 2008. Tepat sehari setelah usianya mencapai 66 tahun. Karir Susana sendiri berawal dari kemenangannya dalam audisi kontes Tiga Dara yang diadakan oleh Usmar Ismail. Maka Susana mulai merambah dunia hiburan Indonesia. Susana berhasil memukau dalam penampilannya di film Asmara Dara. Dari judul tersebut, dirinya mendapat banyak penghargaan. Di antaranya adalah The Best Child Actress dari Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1960. Selain itu, dia juga memperoleh Golden Harps Award. Namun, bukan film tersebut yang lantas mengantar Susana menjadi terkenal. Judul-judul seperti Bernapas Dalam Lumpur, Beranak Dalam Kubur, Ratu Buaya Putih, Ratu Ilmu Hitam, dan lain sebagainya. Adalah beberapa yang membawa namanya melambung di Belantika perfilman Tanah Air. Pada akhirnya, ia dijuluki Ratu Film Horor Indonesia. Nah, itulah yang bisa kami rangkum tentang perubahan artis jadu. Kira-kira di antaranya, mana nih yang masih melaka diingatan kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan see you next video. Bye-bye!